Semuanya di video sebelumnya kita sudah menjelaskan secara garis besar apa itu kelas dan metode. Sekarang kita akan mulai belajar lebih detail tentang metode itu sendiri. Di sini saya sudah punya dua variable, yaitu tinggi dan warna yang masing-masing punya tipe data string dan integer. Lalu kita juga sudah punya metode main dan sudah melakukan, membuat instance baru dari kelas kita orang dengan cara seperti ini. Nama kelas, namanya, lalu new, lalu nama kelasnya. Jadi kita sudah punya Udin sekarang sebagai orangnya yang bisa melakukan metode tertentu dan bisa mempunyai sifat-sifat dari sini. Kita langsung belajar, ada dua metode pada Java, ada yang namanya metode void dan metode return. Pada video kali ini kita akan belajar metode void saja. Untuk membuat metode void, kita bisa menggunakan langsung kata void. Lalu yang berikutnya adalah nama dari metode ini. Misalnya namanya berjalan di sini. Lalu kita perlu menulis buka, tutup kurung biasa, bulat. Lalu semua kode kita akan berada di antara kurung kurawa dan tutup kurung kurawa ini. Kita bisa melakukan apa saja, misalnya mau print nilai seperti biasa, sistem outprint, maaf, sistem outprint, misalnya berjalan, brok-brok kita mau nge-print ini misalnya. Nah, perhatikan teman-teman ketika saya menjalankan kodenya, kita tidak akan melihat apa-apa. Itu karena kita belum memanggil metode berjalan ini di dalam metode void main kita. Semua yang ingin dilakukan pada Java harus kita panggil dalam metode void main ini. Kalau tidak percuma mau kita punya satu atau seratus metode seperti ini, tidak akan jalan sama sekali. Lalu untuk menjalankan metodenya, kita perlu memanggil nama kelasnya yang sudah kita lakukan instance di sini yaitu Udin. Lalu titik, dan nama metodenya yaitu berjalan di sini. Dan jangan lupa titik koma. Dengan ini ketika kita mengeksekusi kodenya, kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi itu tadi cara membuat void dan cara menjalankannya. Sebelum void sendiri, sebenarnya kita bisa menambahkan seperti public, tapi kita belum membahasnya lebih detail di sini, karena secara otomatis tanpa kita menulis public, dia juga sudah bersifat public atau umum bisa digunakan. Kita belum membahas masalah akses kelas di sini, begitu juga dengan statik, belum dibahas. Kita baru membahas metode void. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya.